Welcome back to Ipang Kita balik lagi di channel buka-bukaan Apapun kita buka Pokoknya kita buka Mau barang orang, mau barang gue, gue buka Mau lo gue buka Biasa, multi fungsi Barang, apakah ini Panjang banget nih Bisa ngepak gak kalian? Ya mudah-mudahan bisa ngepak ya Masih inget kemarin jersey yang gue buka nih Jersey per sip Asli Bahannya enak, mantap Sekali lagi Gue gak ngedukung Persib Tapi gue mengidolakan Persib Karena Persib itu adalah Jawa Barat Karena gue tinggal di Jawa Barat Tapi gue juga nge-fans sama seluruh sepak bola di Indonesia Kita fair play ya No rasim No violence Fair play Kita semuanya di sepak bola di Indonesia Oke, langsung kita buka Kayaknya ini masih berkaitan dengan olahraga Jadi gue cerita sedikit ya Gue itu kan kerja di daerah Kalimantan Nah disana itu di mesh gue Lagi hobi-hobinya Ini sambil gue buka ya Lagi hobi-hobinya Bukan hobi sih Disana ada semacam kayak lepan Gue tangkis Meskipun dari tanah Nah gue udah sempet beli tuh Paket Disana Satu Yang merek RS Pas Setelah gue asal beli aja kemarin Gak tau tuh apa speknya Apa Enaknya Bobotnya Gagangnya Speknya pokoknya gue buta lah Akhirnya gue baca-baca-baca Akhirnya gue nemuin nih Yang Kasar katanya bagi semula Worth it lah Gue beli satu raket Di salah satu E-commerce Indonesia Sopi Kalau ngasal Sopi Gue lupa nama tokonya Nanti kalian cari aja Tipe raketnya Kalau emang udah mau beli Ternyata dirumah gue juga Ada lapangan baru Lapangan gue tangkis kebaru Punya warga RW sebelah sih Ya cuman kan Kalau kampung Nama juga Kalau RW sebelah Ada ini Pasti RW-RW sebelahnya juga Pada nyampur main Nah kemarin gue itu Nge-top Satu raket Bermerek Terlalu Susah lagi Bismillahirrahmanirrahim Bedol Bedol Buka Bedol Buka Bedol Rapin juga packingnya Mudah-mudahan Gak ada yang catat lah Sesuai harapan gue Sabar Ribet banget ya Atlasnya Gue bingung nih Harus dari mana Jadi yang RS itu Gue taruh di mesh Buat main Kalau gue lagi kerja Nah yang ini gue beli Gue taruh aja di rumah Kalau gue lagi di rumah Kalau gue gak bisa main futsal Atau bola lapangan Lebar Gue malemnya main bulu tangkis Sama-sama di rumah Gue itu kemarin Searching-searching Akhirnya gue satu Itu dapat merek Tapi kalian udah pasti Taulah merek terkenal Bu tangkis apa Ribet banget asli Kebalik ya Yonex Nah gue akhirnya beli raket yonex Astrox mesh Seharga Kalau gak salah 450 Sudah include tas Pasang senar BG6 Sama strap Ini tas untuk ukuran Satu raket ya Nah kemarin gue Ngobrol Ngechat Sama penjualnya Gue minta Dipasangin senar BG66 Ultimax Warna cerah Kita buka Dipasangin ya Bismillahirrahmanirrahim Canggih Strapnya langsung dipasangin Senarnya langsung dipasangin Kemarin gue mintanya Senar Tarikan Tarikan 30 Ya tarikan 30 Tensionnya 30 lbs Bre Ya Untuk pemula Kayak gue Gue sotoy aja Nyo-nyo-nyo aja Nyo-nyo-nyo Untuk Tension 30 Yang di Next tempat kerja itu Tensionnya 28 Nah karena gue kemarin Request Mintanya Pake Senar BG66 Akhirnya gue nambah 70 Nah untuk Spesifikasinya itu Ntar gue bacain Gue buka dulu ya Paketnya Raffi Oke Ini dia Oke Kelihatan ya Astrox Smash Nah Disini Astrox Smash itu Tipenya Kalau enggak Salah Dia itu Bobotnya F F itu Bobot paling ringan Nah kemarin gue Nggak sempat mesen tuh Untuk pasang 2 simpul Atau 4 simpul Tapi kayak dipasang Cuman 2 simpul deh Kalau baca sih Dengar-dengar Bagusan 3 simpul 4 simpul katanya Tapi ya Namanya pemula Segini tuh udah Enteng banget Udah dipasangin Tapi sayang ya Nggak dibuka Dia kayak Kurang rapih Jadinya Nggak dibuka plastiknya Kalau misalkan Plastik gue buka Gue harus buka lagi Kayaknya Strap ya Tapi sayang Udah gini aja Nah disini masih ada Hologram ya Ini hologram Yonex Yonex Tipe Astrox Smash ini Yang gue baca-baca Racket ringan Nah ini Kalau kalian detail Disini ada tulisannya Yonex BG66 Ultimax Nah ini senarnya Tension 30 Bunyinya ya Namanya pemula Nyoba-nyoba Sotoy Kalau untuk spesifikasinya Dia itu Tarikannya 20 Sampai 28 28 LBS Maksimalnya Tapi Beberapa reviewer Yang pernah nyobain Katanya dia kuat Sampai 32 Nah gue penasaran Tarikan 30 itu Kayak apa sih rasanya Lagi pula kan Gue mainnya Nggak begitu jauh-jauh Yang penting keluar keringat Tapi Dibandingin sama Racket yang di Mesh Ringan banget ini asli Ringan Ini katanya Racket ringan Dari Yonex Kalau nggak saya Tipenya itu F F itu ringan Nah satu lagi Yonex yang dipakai para atlet Ada namanya Gue lupa Yonex apa Itu 2F Lebih ringan dari ini Ini emang produksinya dari Cina Kalau barang KW sih Bukan Tapi produksinya emang dari Cina Di develop Masih dari Jepang Dari Yonex Jepang Jadi ini original Cuma kan ada 3 tuh Yonex Cina Taiwan Dan Jepang Kalau yang mahalnya itu yang Jepang Taiwan yang mid-tier lah Nah yang Cina ini Versi murahnya Tapi ini tetap Di developnya Sama Yonex Jepang Asli Teng banget Gue nggak sabar Nyo Kayaknya ini Gue buka gimana ya Gue Kletik aja Oke gitu aja Dari gue Thank you Dadah Dadah Nah